Sementara di Medan, pemirsa Polsek Medan Baru berhasil menangkap dua wanita muda diduga pelaku pemerasan modus kencan dalam kamar hotel. Korban diumpan melalui aplikasi micat. Kedua tersangka masing-masing berinisial SI 22 tahun dan L 27 tahun. Keduanya ditangkap di tempat kosnya di jalan Sehilian Medan minggu malam. Keduanya ditangkap kasus pemerasan dengan modus tawaran seks di kamar kos. Kapolsek Medan Baru Kompol Fatir mengatakan dalam satu bulan terakhir, Polsek Medan Baru menangani dua laporan dugaan pemerasan modus tawarkan kencan. Berawal dari perkenalan korban dengan salah seorang tersangka di media sosial dengan tarif Rp250.000. Setelah harga disepakati, korban diminta untuk mendatangi lokasi yang sudah dijanjikan. Namun saat korban masuk ke kamar, korban terkejut karena wanita yang dikencaninya tidak sesuai dengan foto di aplikasi. Korban yang menolak lalu diancam dan memeras harta korban. Para pelaku tak segan-segan menganiaya korban bila melakukan perlawanan. Para pelaku dibantu seorang rekan pria yang kini masih buron. Petugas juga berhasil menyita barang bukti uang Rp350.000. Tiga orang tersangka dari dua laporan tindak pidana pemerasan dengan modus mereka bertemu di satu tempat dengan seorang wanita, korbannya ini laki-laki bertemu dengan seorang wanita di satu tempat. Kemudian sampai di lokasi tersebut, si pelaku mengancam akan berteriak dan minta uang dari si korban. Kemudian si korban ini tidak penuhi permintaannya, kemudian si korban ini dipukuli oleh tiga orang teman-teman pelaku. Aksi kejahatan modus kencan diduga masih ada komplotan lainnya. Saat ini polisi masih menunggu korban lainnya untuk membuat laporan. Dari Medan, Adipala Paharahab, INews, melaporkan.